Intro Di video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara kita merekam layar laptop atau layar komputer menggunakan aplikasi zoom jadi sebenarnya aplikasi untuk merekod video layar laptop atau layar komputer sangat banyak di luar tetapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan zoom karena di masa pandemi ini banyak sekali hampir rata-rata semua memiliki aplikasi zoom di laptop maupun di hp maka kita hanya perlu memanfaatkan zoom untuk merekod layar laptop atau hp kita bagaimana caranya yang pertama kita tinggal launch aja kita running aplikasi zoom pastikan kita sudah login lalu kita siapkan dulu bahan-bahan atau materi atau konten yang akan kita rekam kalau disini saya akan merekam materi perkuliahan lalu balik lagi ke aplikasi zoom kita klik new meeting oke disini statusnya masih connecting jadi kita tunggu terlebih dahulu masih connecting nah ini sudah selesai disini ada opsi ini stop video jika kita tidak perlu menampilkan wajah kita di perekaman video nanti tinggal matikan saja seperti ini atau kita nyalakan kalau memang kita ingin menampilkan video kita waktu perekaman layar lalu jangan lupa ini di klik on mute jadi kita harus menyalakan audio agar ada suaranya kalau memang kalian hanya merekam merekam video tanpa suara ini dimatikan saja seperti itu lalu kita ini partisipan memang hanya satu saja yaitu kita nah disini ini adalah button record yang digunakan untuk merekam layar oke nah ini materi yang akan saya sampaikan sudah siap lalu ketika sudah siap semua kita klik tombol record oke kita klik tombol record nah ini sudah ter rekam lalu kita pilih share screen kita ke tadi karena saya menamakan file pdf berarti saya memilih akrobat pro kita share screen nah ini sudah terekam jadi ini ini adalah video jadi kita juga bisa memonitoring kita tampak seperti apa di video lalu kita menjelaskan konten bla 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 ini multimedia jadi ini adalah materi untuk multimedia teknik dengan tema update of multimedia kontennya ada multimedia tax and concern multimedia presentation terus lanjut data compression multimedia production multimedia production dan yang terakhir multimedia sharing and distribution setelah itu ini beberapa software yang biasanya kita gunakan ada image editing ada video editing ini reference ini access oke sudah selesai kita klik ini ada more ini kan pilihannya tadi ada more ini adalah pause recording jadi kita bisa ngepause recordnya perekaman layar atau kita bisa stop disini kita pilih stop oke kita stop share nah videonya terus kemana videonya itu akan keluar jika kita telah mengakhiri zoom meeting kita oke kita coba kita akhiri end meeting for all oke nah ini adalah proses zoom untuk mengconvert meeting recording jadi dia jadi dia mengconvert video yang sudah kita rekam tadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai 100% mungkin jadi semakin lama kita merekam layar maka nanti proses convertingnya juga membutuhkan waktu yang lebih lama jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai oke proses sudah selesai dan secara otomatis zoom akan membuka directory file directory di mana video tersebut tersimpan disini file nya zoom underscore 0 dot mp4 kita coba kita play nah ini adalah hasil zoom tadi nah secara otomatis kita menyalakan video kamera kita akan tampil di bagian pojok kanan atas itu secara otomatis di setting sama zoom meskipun tadi kita geser ke kanan ke kiri waktu disini waktu awal settingnya tetap nanti ketika video berhasil di convert video kita akan berada di sebelah pojok kanan atas jadi misalkan kita membuat materi atau konten lain pastikan di bagian pojok kanan atas ini tidak ada objek atau teks tertentu yang yang ada karena bakalan tertutup oleh video kita kalau kita nyalain video disini kalau bisa dikosongin aja seperti itu lalu tinggal ini disiap untuk kita proses lebih lanjut bisa di upload di youtube dan sebagainya kalau di upload di youtube tinggal di drag and drop aja sudah selesai seperti itu oke sekian dulu tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati